Hai semua, selamat datang di channel saya, jumpa lagi Kali ini saya akan berbagi resep gulai nangka Dan juga berbagi tips cara merebus nangka, hemat gas dan lembut Yuk disimak videonya Disini udah kita siapkan nangka muda yang udah diiris Lalu kita siapkan air sebanyak 1 liter, beri minyak dan sedikit garam Setelah mendidih, masukkan nangka Tunggu hingga air mendidih, lalu kita tutup, kita masak selama 5 menit Setelah 5 menit, kita matikan kompor, biarkan dengan kondisi tertutup, kita diamkan selama 10 menit Setelah 10 menit, kita nyalakan lagi, masak selama 5 menit Setelah masak 5 menit, mendidih, kita matikan lagi dan diamkan selama 10 menit Nah ini nangkanya udah matang dan lembut ini hasilnya Dan kita sisikan terlebih dahulu Ini bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan Ada cabai, bawang merah, bawang putih Untuk keterangan resep, teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya Ini semua bumbu kita goreng Kecuali daun salam dan serai, serta daun jeruk Kita goreng hingga dia layu Setelah layu, kita angkat dan tiriskan Tambahkan 2 buah kemiri yang sudah saya gosong atau saya goseng tanpa minyak Masukkan tadi bumbu yang sudah kita goreng, cabai-cabai dan bawang-bawangan Beri sedikit minyak, lalu kita blender Setelah itu kita tumis dengan sedikit minyak Masukkan juga daun salam, serai Dan juga daun jeruk Lanjut masukkan ayam Ini opsional ya ayamnya Ini saya pakai dagingnya aja secukupnya Jika tidak ada juga tidak apa-apa Kita masak hingga bumbu matang dan ayamnya juga matang ya Nah ini bumbunya sudah matang, kita sisikan terlebih dahulu Ini ada santan sebanyak 500 ml Kita masukkan tadi bumbu yang sudah kita tumis Tambahkan lada bubuk secukupnya Ketumbar bubuk secukupnya Jangan lupa terus diaduk biar santan tidak pecah ya teman-teman Tambahkan penyedap Masukkan garam dan gula secukupnya Nah jika sudah mendidih Masukkan tadi Nangka yang sudah kita rebus Nah ini saya masak setengahnya Setengahnya akan saya simpan di freezer Untuk masak berikutnya Nah ini kita masak hingga bumbunya meresap Dan juga santannya mendidih Lalu terakhir masukkan santan kental Masak kembali hingga mendidih Tes rasa sebelum diangkat Ini gula nangkanya sudah siap dihidangkan Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video See you